Sitratai Merah Jelib 7. Siokau, perkara ini kurasa baik dibicarakan kelak saja. Sebagai mana Siokau telah pesan tadi, aku menghadapi urusan besar yang bukan ringan dan yang berbahaya. Maka dalam keadaan begini, siapakah yang mau meributkan urusan kawingan kenghiak dengan ketawa memukul kepalanya sendiri dan mencela istrinya, dasar kawingan mulai dulu. Dia benar, biarlah, hal ini kita tunda dulu, kelak masih banyak waktu untuk diurus ketika berpamit kepada Giokli, Chinhon merasa malu untuk memandang muka gadis itu akibat usul paman dan bibinya. Maka ia tidak melihat betapa macu gadis itu merah karena tangis dan ia hanya mendengar Giokli berkata halus, pergilah dan semoga kau bertemu dan berbaik kembali dengan dia, Koko. Ia heran mendengar suara Giokli mengandung isak, tapi ketika ia angkat muka memandang, ternyata gadis itu telah memutar tubuhnya dan lari masuk ke kamar. Ia hanya dapat mengangkat pundak dan menarik napas dalam. Sungguh baginya, wanita-wanita muda mempunyai watak yang ganjil dan tidak mudah dimengerti. Tempat pertama-tama yang dituju oleh Chinhon adalah Hun Kapten, tempat di mana perkumpulan KWI Choapai berada. Ia merasa sangat penasaran kepada Hang Su dan kawan-kawannya yang telah menipunya sehingga dalam pandangan Ang Lian Li Hiap ia telah menjadi seorang pengkhianat bangsa. Ia hendak membalas dendam dan membasmi sarang ular iblis itu untuk membersihkan namanya. Tapi alangkah kecewa dan menyesalnya ketika ternyata bahwa sarang perkumpulan itu kosong, gedung besar itu sudah ditinggalkan dan tidak nampak bayangan seorang pun Ang Gauta KWI Choapai. Ia pergi ke rumah makan di mana ia berjumpa dengan litung dahulu, tapi rumah makan itu telah diurus oleh orang baru. Dengan putus asa ia pergi mencari kamar dan menyewa sebuah kamar di Hotel Liang An. Malam hari itu ia masih merasa penasaran, lalu keluar dengan diam-diam dari jendela. Ia berjalan di atas genteng dan pergi menyelidik ke bekas gedung perkumpulan. Lama ia menanti di atas genteng itu. Tetapi ternyata ia tidak menanti dengan sia-sia, karena lama kemudian dari jurusan timur berkelebat bayangan orang. Ketika tiba di situ, ia melihat tiga orang hwasyo dan yang dua tak lain ialah kedua pengemis, si bongkok dan sikit. Kelima orang itu gesit sekali gerakannya dan ringan kakinya, lebih-lebih ketiga hwasyo itu, sehingga diam-diam. Chin Hong terkejut dan mengeluh karena di pihak KWI Coapai telah datang orang-orang begini pandai untuk membantu. Mereka meloncat turun dan memasuki kamar besar. Si pengemis bongkok memasang sebuah lilin. Chin Hong dan bia mengintai dari atas genteng. Mereka berlima duduk mengelilingi meja, seakan-akan ada yang mereka nantikan. Benar saja, belum lama mereka duduk, terdengar sui tanya ring. Chin Tatsi bongkok membalas suitan itu dan sekejap kemudian seorang bertubuh tinggi meloncat turun memasuki kamar itu. Chin Hong melihat bahwa yang masuk itu adalah Hang Su si bayangan iblis sendiri, ketua dari KWI Coapai. Ketiga hwasyo itu saling memberi hormat dengan Hang Su dan ketua ini melayaninya dengan penuh hormat. Kemudian Hang Su bertanya kepada Kok Pin si pengemis kit. Chin Hong tidak begitu mendengar pertanyaan ini, hanya ia tahu bahwa Hang Su menanyakan seseorang. Ia benar-benar kembali, sekarang di Hotel Yang N, Jawa Sikit. Jawaban ini membuat Chin Hong terkejut. Sudah tahukah mereka ini bahwa ia datang mencari mereka? Kemudian orang-orang dalam kamar itu bangun dari tempat duduk mereka dan berjalan keluar. Dengan cepat sekali mereka meloncat naik ke atas genteng dan berlari-larian bagaikan terbang. Chin Hong masih terus mengikuti jejak mereka. Seperti yang ia duga mereka itu menuju ke hotel di mana ia bermalam. Ia menjadi marah sekali dan selagi ia hendak meloncat keluar dan mementak mereka, tiba-tiba dari belakang hotel itu meloncat naik dua orang yang bersenjata pedang yang segera menyerang ke enam orang itu. Perkelahian terjadi ramai karena walaupun dikeroyok enam, kedua orang itu tidak tergesak. Ilmu pedang mereka lihai sekali dan sebentar saja mereka berhasil mematahkan semua serangan dari enam orang itu. Chin Hong merasa gatal tangan dan biarpun ia tidak kenal siapa adanya kedua orang itu, namun karena yang mengeroyok adalah musuh-musuhnya, maka ia mencabut Kong Hwe Akyam dan menyerbu bagaikan naga muda menyambar. Ke enam orang Kwe I Chow Apai itu terkejut. Mereka sudah mengenal kelihayan anak muda itu, dan biarpun ketiga hosyo kawan-kawan Hang Su belum pernah bertempur melawan Chin Hong, namun gerakan-gerakan pedang, pemuda itu cukup menginsyafkan mereka akan kehebatan Kiam Su dari Hwe E Tian Kim Hong. Mereka ini merasa kedar juga menghadapi Chin Hong dan dua orang kosen itu, maka atas tanda suitan Hang mereka meloncat ke belakang dan melarikan diri. Chin Hong hendak mengejar, tetapi kedua orang itu berkata, tidak perlu dikejar, masih banyak waktu untuk membasmi mereka. Chin Hong menahan kakinya dan ketika ia hendak menanyakan nama mereka, kedua orang itu hanya tertawa dan meloncat pergi di dalam gelap. Melihat orang itu tidak suka bertemu dan bercakap-cakap dengan dia, Chin Hong hanya menggerakan pundak dan meloncat memasuki kamarnya. Di dalam kamarnya ia melihat sehelai kertas, di atas meja yang berisi tulisan, sarang KWI Coape pindah ke lem huteng dan kedudukannya sangat kuat. Tunggu serbuan kawan-kawan pada malam 15, surat itu tidak ditanda tangani, tetapi Chin Hong dapat menduga bahwa yang menulis tentu dua orang tadi. Ia dapat juga menduga bahwa dua orang gagah tadi tentu golongan anti-kaisar dan kawan-kawan anglian lihiap. Malam 15 si Allah lusa malam dan lem huteng terletak di selatan, pikirnya. Kalau berkuda, maka dua hari tentu ia sampai di sana. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Chin Hong mencari seekor kuda yang kuat dan melarikan kuda itu menuju ke lem huteng. Karena kuda itu kuda murah, maka ia tidak berani memaksanya untuk membalap, takut kalau-kalau mogok di tengah jalan, karenanya ia sering berhenti dan membiarkan kudanya beristirahat. Hal ini memperlambat perjalanannya, sehingga pada hari keduanya, ia memasuki kota lem huteng pada waktu hari sudah gelap. Ia mendapat kamar di sebuah penginapan. Ketika ia memasuki kamar dan membuka jendelanya karena hawa dalam kamar itu agak panas, sehelai kertas melayang masuk kamar dari jendela. Chin Hong memungut kertas itu yang ternyata berisi lukisan peta kota dan yang menunjukkan di mana letaknya sarang KWI Coapai. Ia merasa girang sekali melihat bahwa orang-orang sehaluan sedang membantunya, tapi ia penasaran juga mengapa mereka itu tidak mau datang menjumpainya dengan berterang. Agaknya mereka masih mencurigaiku, pikirnya. Setelah ganti pakaian dan tidak ketinggalan lukisan burung hang menghias dada, Chin Hong meloncat ke atas genteng menuju ke sarang perkumpulan ular iblis sebagaimana yang tersebut di dalam surat tadi. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, ia heran dan bimbang karena tempat itu ternyata adalah sebuah kelenteng besar. Apakah perkumpulan jahat itu bersarang di tempat surci ini? Tetapi ia tetap waspada dan hati-hati. Gesit laksana kucing ia meloncat tanpa mengeluarkan suara ke bagian belakang. Tiba-tiba dari sebuah kamar di bawah ia mendengar suara mendesis-desis. Suasana sunyi sekali, maka suara itu terdengar nyata. Suara itu tidak keras, tapi kecil dan tajam menyakitkan telinga. Chin Hong menggunakan gerakan naga sakti menembus awan, meloncat turun dari bubungan ke tiang yang melintang di atas jendela kamar itu, kemudian dengan sekali berjumpalitan, ia mengayetkan kakinya ke tiang itu dan tubuhnya bergantung ke bawah. Ia telah bergerak dengan gerakan ular emas lilitan ekor. Dari situ ia dapat mengintai ke dalam kamar dengan leluasa sekali. Ia melihat di dalam kamar itu terdapat belasan orang duduk mengelilingi sebuah meja besar. Mereka diam tidak bersuara dan tidak bergerak sedikit juga, bagaikan patung-patung. Hanya seorang saja di antara mereka, yaitu Hang Su Ketua KWI Coapai, yang tampak bergerak perlahan, mengikuti gerakan-gerakan seekor ular hitam yang melingkar bulat di tengah meja, dengan kepala dan leher tegak ke atas dan bergoyang-goyang bagaikan menari. Suara mendesis-desis tajam tadi keluar dari mulut ular yang mengembang kempiskan leharnya. Semua orang dalam ruangan itu memandang dengan wajah tegang ke arah Hang Su yang menghadapi ular itu dan yang berusaha menjinakan binatang buas itu. Tapi Ketua KWI Coapai ini menghadapi ular itu dengan senyum simpul, agaknya dia sudah biasa dengan permainan ini. Chin Hon memperhatikan orang-orang yang mengelilingi meja itu. Ia meia tiolog sinaga hijau dari selatan, sepasang pengemis Saneh Kok Bin dan Liok Sintat, Aibong Hwasyo, tiga Hwasyo yang ia lihat bersama kedua pengemis kemarin dulu, dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya, tetapi yang kesemuanya kelihatan terdiri dari orang-orang ahli silat. Ketika ia memandang ke arah Hang Su, ternyata Ketua ini telah mengeluarkan sepotong bambu dan memegangnya di tangan kiri. Lalu ia menjulurkan kepala mendekati ular itu dan mengeluarkan suara desisan meniru-niru bunyi ular. Ular itu menjadi marah, dan sekali membuka mulut maka keluarlah uap hitam kehijau-hijauan dari mulutnya. Uap racun itu menyambar ke arah Hang Su. Si bayangan iblis ini cepat memiringkan kepalanya dan menggunakan bambu itu untuk menutup kepala ular. Tapi ular hitam itu biarpun tubuhnya besar ternyata dapat mengelak dengan gesit dan ia membalas menyerang. Kepalanya meluncur merupakan senjata berbisa dan menyambar ke arah leher Hang Su. Si bayangan iblis memperdengarkan suara ketawa mengejek dan mengulur tangan kanan lalu menggunakan dua jarinya hendak menjepit leher ular itu. Tapi karena ular itu tiba-tiba melengkungkan lehernya, maka jari tangan Hang Su tidak dapat menjepit dengan tepat pada bagian lehernya, tetapi agak ke bawah di bagian perut. Ular itu menggerakkan ekornya, menyabet ke atas mengarah kepala Hang Su dan berbareng leher dan kepalanya yang masih bebas itu bergerak membalik dengan mulut terbuka lebar hendak menggigit lengan Hang Su yang memegang perutnya. Serangan ini berbahaya sekali dan semua orang berseru kaget, bahkan Chin Hong yang berada di luar juga merasa terkejut melihat kelihayan ular itu. Tapi pada saat itu terlihat bayangan putih berkelebat dan tau-tau kepala dan ekor ular hitam yang menyerang Hang Su itu telah hancur dan tubuhnya terkulai lemas, bergantung di tangan Hang Su yang masih menjepit perut ular. Semua orang memandang kepada seorang laki-laki bopeng yang dengan tenang mengebut-ngebutkan sapu tangannya. Orang itu berusia kurang lebih 30 tahun dan wajahnya belang-belang bagaikan kedok, kulitnya pun hitam dan bolong-bolong bekas penyakit cacar, sedangkan hidungnya menjungat ke atas sehingga ia kelihatan selalu berdongat ke atas. Semua orang memuji ketangkasannya karena dengan sekali kebut saja, kain yang lemas halus itu telah dapat menghancurkan kepala dan ekor ular tadi. Diam-diam Chin Hong kagum juga dan ia mengeluh karena kali ini ia akan berhadapan dengan seorang yang benar-benar merupakan lawan berat. Tetapi Kwei Eng Chu Hang Su si bayangan iblis memandang tamunya dengan senyum dingin dan jelas kelihatan air mukanya membayangkan tidak senang hati. Oei Kowai Hiap sungguh miyai, tapi sayang ular lambang perkumpulanku telah mati dan tidak mudah dicari gantinya. Sayang aku tidak segagah Oei Kowai Hiap untuk dapat mencari pengganti ular perkumpulanku, Hang Su mengeluh dan suaranya penuh penyesalan. Orang yang buruk mukanya itu ialah Pak Chiu Kowai Hiap Oei Gan si pendekar aneh kepalan delapan. Ia selain terkenal berkepandaian tinggi, juga terkenal mempunyai adat yang aneh, maka ia disebut Kowai Hiap. Ketika mendengar keluhan Hang Su, hidungnya yang berdiri ke atas itu mengeluarkan suara ejekan dan sambil memutar-mutar saput tangannya ia berkata, suaranya nyaring dan tinggi. Dibantu tidak menerima bahkan menyesal, beginilah adat dunia. Diluar ada musuh kuat bahkan bermain-main dengan ular berbisa, beginilah kelakuan orang-orang ceroboh. Aku kenal ularmu itu, Hang Pei Chu, bukankah itu disebut O KWI Choa atau ular iblis sitang yang hanya terdapat di daerah barat? Kau agaknya lebih sayang ular itu daripada jiwamu, dan aku telah salah tangan membunuh kekasihmu itu. Biarlah, ku carikan gantinya, Oei Gan berjalan ke pintu. Diam-diam Chin Hong terkejut karena ternyata orang aneh itu telah tahu bahwa ia bersembunyi dan mengintai di luar. Hang Su buru-buru mengejar. Tidak usah, kuai hiap. Biarlah yang sudah mati biar mati, tapi kita sedang menghadapi perkara besar, janganlah kau pergi haha. Urusanmu bukan urusanku. Perkaramu bukan perkaraku. Aku datang hanya ingin berkenalan dan coba-coba kepandayan orang-orang gagah yang kau katakan jahat dan telah menjadi musuh-musuhmu. Tapi aku telah salah tangan dan aku paling benci mempunyai hutang. Sekarang boleh dikata aku berhutang kepadamu. Hutang seekor ular roukawaii choa. Harusku bayar secepat mungkin, sambil berkata demikian. Dia mengepal-ngepal sapu tangan tadi menjadi bulat dan tiba-tiba ia menimpukan kain itu keluar jendela. Chin Hong melihat datangnya kain bulat itu cepat sekali bagaikan sebuah pelor besi ke arah tubuhnya yang bergantung. Tentu saja ia merasa terkejut sekali. Tapi ia segera menahan nafas di dadanya dan menggunakan tenaganya meniup ke arah pelor kain itu yang segera kehilangan tenaga luncurannya dan melayang ke bawah merupakan sehelai sapu tangan. Oe Igan tertawa bergelak-gelak. Eh, cuon-cuon yang gagah perkasa. Ada tamu liha datang, kenapa tidak segera disambut? Sebetulnya tamu yang datang ini cukup berharga untuk dipakai mengukur tenaga, sayang hutangku belum melunas. Nah, sampai ketemu lain kali kemudian tanpa menoleh ia meloncat pergi dari situ. Hong Su dan kawan-kawannya kini tahu bahwa di luar ada orang mengintai, maka mereka segera mengambil senjata masing-masing dan meloncat keluar. Chin Han mendahului mereka meloncat ke atas wuungan dengan Kong Hwe Akyam di tangan. Baru saja kakinya menginjak genteng, telinganya dapat menangkap suara angin senjata rahasia yang menyambar dari tiga jurusan ke arah leher, dada dan lambungnya. Chin Han mengulur kedua tangan untuk menangkap dua batang piaw yang menyambar dada dan lambung, sedangkan piaw yang menyambar lehernya ia kelip. Pada saat itu datang pula menyambar tiga batang piaw. Ia mengayun tangan menyambit dengan kedua piaw yang ditangkapnya tadi dan lemparannya tepat mengenai piaw yang datang menyambar sehingga semua senjata rahasia terpukul jatuh ke atas genteng. Hang Su manusia iblis, jangan berlaku pengecut. Keluarlah terima binasa teriak Chin Han gemas. Sembilan orang meloncat ke depannya, dan Hang Su berada di depan sendiri sambil memegang sepasang siang kek di kedua tangan berkat tamarah. Hektometer, ku kira siapa, tidak tahu nyahwee Tian Kim Hang si burung Hang mau mampus dan penculik anak gadis orang. Hang. Kebetulan sekali. Banyak tamu datang dan aku tidak mempunyai hidangan istimewa. Sekarang ada burung Hang datang karena bosan hidup? Mari kawan-kawan. Kita tangkap burung ini dan dipanggang dagingnya manusia tak tahu malu Chin Han memaki dan sesaat kemudian Kong Hwa A Kiam di tangannya telah menyambar-nyambar dan mengeluarkan cahaya putih berkilauan. Karena ia mengeluarkan ilmu pedang simpanannya yaitu Hong Ye Lyong Kiam Sud. Hang Su yang maju berbareng dengan Kok Pin dan Liok Sintat sepasang pengemis, segera terdesak hebat. Kawan-kawan yang lain segera maju mengepung Chin Han dan sebentar saja delapan orang, kecuali tiga hwasyo gundul itu, telah mengeroyuknya. Pengepungnya terdiri dari jagoan-jagoan dan cabang-cabang atas yang semuanya memegang senjata mustika, maka dapat dibayangkan betapa lihai dan berbahayanya mereka itu. Tapi, kali ini Chin Han mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, ia memainkan Hwe Lyong Kiam Sud dengan baik dan cermat sehingga tubuhnya lenyap terbungkus sinar pedangnya yang baru anginnya saja sudah sangat tajam mengiris kulit. Inilah kehebatan ilmu pedang ciptaan Beng San Sian Su yang telah dimiliki Chin Han lebih dari tiga perempat bagian. Pada saat itu terdengar suitan nyaring dan lima orang meloncat naik ke atas genteng. Seorang di antaranya yang bertubuh kecil ramping, langsung menerjang kepungan dan membantu Chin Han. Pedangnya berkelebat cepat dengan gerakan-gerakan aneh sehingga sebentar saja pengeroyok Chin Han menjadi kacau balau dan terbagi menjadi dua rombongan. Chin Han melihat bahwa yang datang itu bukan lain adalah Ang Lian Li Hiap, maka tidak terkira besarnya rasa girang dalam hatinya. Ia memperhebat gerakan pedangnya dan karena sekarang yang mengurungnya telah terbagi dua, gerakan pedangnya yang menyerang secara hebat akhirnya berhasil juga. Dengan tipu naga terbang mengejar mustika, Kong Hwe Atiamnya berkelebat dibarengi tendangan ke arah Hang Su. Serangan ini hebat karena tipu gerakan pedang itu sudah sangat lihai dan berbahaya. Ujung pedang meluncur maju mengarah dada orang dengan cepat dan sedikit terputar. Ditambah lagi dengan tendangan yang dilakukan dengan ilmu tendangan siang katui, yakni tendangan berantai yang jika dapat dikelit lalu terus disusul dengan tendangan kaki lain bertubi-tubi dengan cepat dan berat. Sungguh pun Hang Su dijuluki orang bayangan iblis dan sangat gesit gerakannya sehingga dapat juga ia mengelit tusukan pedang Chin Han, Tapi pada gerakan tendangan ketiga ia tidak sempat berkelit lagi sehingga pergelangan tangannya tertendang dan sebatang tombak calgaknya terpental ke atas. Ia merasakan lengannya sakit sekali dan sebelum ia dapat meloncat pergi, ujung Kong Hwe Atiam telah menyambar dan membacok pundaknya. Si bayangan iblis, ketua Kwe I Coapai menjerit ngeri dan ia jatuh menggelundung ke bawah dari atas genteng. Empat kawan lian Hwe A yang ikut datang itu ternyata adalah Kim Jau Weng N.Y.O. Tiang Pek, Pek Siung Tosu, Ciusan Kong Sin Ek dan Huat Kong Hwe Sio Su Heng dari Nona itu. Mereka berempat juga telah bertempur melawan tiga Hwe Sio dan sebagian orang yang tadi mengeroyok Chin Han. Tiba-tiba Kong Sin Ek berseru, saudara-saudara. Tahan dulu semua orang yang sedang bertempur mendengar seruan yang keras sekali ini merasa heran dan menahan senjata masing-masing. Bukankah Sem Wisu Hu ini Sem Lo Jin dari Kili tanya Kong Sin Ek kepada tiga Hwe Sio yang tadi bertempur dengan kawan-kawannya. Ketiga Hwe Sio membalas bertanya, dan Cong Su bukankah Ciusan Ung Hiong Kong Sin Ek Haha. Kita bertempur melawan orang sendiri si Dewa Arak berkata keras. Tapi maaf, Sem Wisu Hu, mengapa Sem Wui yang hidup penuh damai dan bahagia di kelenteng Kok Sin Bio, bisa sampai di sini dan membantu para anjing penjilat kaisar lalim ini eh? Cong Su jangan sembarangan menuduh jawab seorang daripada tiga orang tua gagah dari Kili itu. Kami tidak ada hubungan dan tidak kenal dengan kaisar yang mana juga. Kami datang karena mendengar bahwa murid Sian Kiam Koy Jin Ong Lun, yang disebut Tang Lian Li Yap, katanya melanjutkan keganasan suhunya dan mengumpulkan kawan-kawan untuk membasmi habis semua anggauta perkumpulan KWI Coapai dan Pek Lian Kau. Kami bertiga walaupun tidak ada hubungan dengan kedua perkumpulan ini, namun kami tidak bisa bersama di dengan hati tentera mendengar bahwa orang-orang hendak mengandalkan kegagahan dan membasmi orang-orang lain bagaikan membunuh semut saja. Terpaksa kami turun tangan membela yang lemah dan tertindas sebagaimana telah menjadi tugas bersama yang mau menyebut diri orang-orang Keng Ong Haha. Tidak salah kata orang bahwa kaisar lalim ini memang cerdik dan licin sekali. Sam Hui telah terbujuk orang. Perkumpulan KWI Coapai dan Pek Lian Kau bukanlah perkumpulan-perkumpulan bersih sebagaimana yang kebanyakan orang kira. Kedua perkumpulan ini telah makan suapan dan kini menjadi kaki tangan para dorna untuk memeras rakyat dan mengadu dombakan para nghiong di seluruh Tiongkok. Masih belum sadarkah Sam Hui tutup mulutmu yang kotor tiba-tiba teolog si naga hijau dari selatan meloncat maju dan memaki Kong Sin Ek. Akulah Anggauta Pek Lian Kau. Jangankah sembarangan memburukan nama perkumpulanku di hadapan lain orang. Hinaanmu ini harus dibalas dan dicuci dengan darah. Tapi karena Anggauta Pek Lian Kau yang ada malam ini hanya aku seorang sedangkan di pihakmu banyak, maka aku mewakili Pek Lian Kau untuk menantang kalian. Beranikah engkau dan kawan-kawanmu? Ini datang ke Gunung Hau Laisan pada nanti musim Chan malam ke-15 untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih umbul. Baik, baik. Bagi kami mau sekarang boleh juga, kalau kau tidak berani sekarang, mau nanti malam ke-15 bulan satu musim Chan boleh saja. Kami pasti datang, tapi jangan kau main-main dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Tio Lok mendengar sindiran ini merasa gemas sekali, tapi karena lawan demikian banyak dan semuanya liai, ia hanya mengeluarkan suara jengekan dari hidung lalu memutar tubuhnya hendak pergi. Eh, eh, nanti dulu, tiba-tiba Anglian Lia Hiakon Lian Hwa meloncat menghalangi jalannya. Bukankah kau ini yang bernama Tio Lok dan bukankah benar seperti kata orang bahwa kau adalah murid dari Haisin Susu Benar, aku adalah murid tunggal dari Haisin Tosu, apa hubungannya dengan kau? Wah, mengapa begitu? Guruku Anglun adalah sepetmu sendiri dan kau terhitung masih adik seperguruan dengan aku biarpun usiamu lebih tua, kau. Hektometer, siapa yang mempunyai saudara seperguruan dengan kau? Guruku pun tidak mempunyai murid keponakan macamu ini, kurang ajar. Mengapa Haisin Susu mempunyai murid macam ini? Saudara, sekali lagi ku peringatkan bahwa kau bertindak salah sekali telah menjadi anggauta peklian kau. Gurumu akan marah kalau tahu akan hal ini. Hahaha, tiba-tiba Tio Lok yang biasanya bermuka masam itu tertawa geli. Guruku sendiri menjadi pengurus teklian kau, masa ia akan marah? Ah, sudahlah, barangkali otakmu miring, seperti gurumu yang gila itu mendengar gurunya yang tercinta dimaki orang, naiklah darah lian Hwa. Ia mencabut Sian Leong Kiam dan menusuk dengan cepat sekali kepada Tio Lok. Tio Lok menangkis dan mereka saling menyerang dengan sengit. Orang tua gagah dari kiri yang paling tua meloncat untuk memisah mereka, tapi ang lian lihia membentaknya, Aku bertempur dengan Sute sendiri, ada hubungan apa dengan kau terpaksa Hwasio ini meloncat mundur? Lian Hwa maju lagi dan menyerang dengan menggunakan ilmu silatnya yang aneh. Biarpun kepandayan mereka didapat dari satu cabang, namun karena gerakan-gerakan lian Hwa adalah ciptaan ong lun sehingga mengalami banyak perubahan serta mempunyai keistimewaan-keistimewaan tersendiri, maka sebentar saja Tio Lok terdesak hebat dan hanya dapat menangkis saja. Pada jurus ke-24, tiba-tiba pedang lian Hwa dapat melukai paha Tio Lok yang roboh tidak berdaya. Lian Hwa akan menyusul dengan satu tusukan mematikan, tapi tiba-tiba Wat Kong Hwasio membentak, Sumoy, jangan dan lian Hwa yang sudah biasa mentaati perintah Suhengnya, mengurungkan tusukannya. Biarlah peristiwa ini akan dapat menyadarkanmu, kata Wat Kong dengan sabar kepada Tio Lok. Karena, kalau betul kau murid Haisin Susiok, kau pun terhitung suteku sendiri, Tio Lok sambil memegang-megang pahanya yang berdarah, memandang mereka dengan benci dan marah. Tak usah banyak cakap, kalau memang kalian berani, tidak perlu mengandalkan banyak tenaga untuk menghina seseorang, Datanglah saja pada saat yang ditentukan di tempat kami Wat Hong Hwasio menghela nafas. Dasar kau mencari mampus sendiri, sementara itu Kong Sinek menjurah kepada ketiga lojin dari kili itu. Samui, maafkan kami yang telah mengganggu malam ini. Harap saja Samui dapat insyaf bahwa sebenarnya Samui telah kena dibujuk orang. Nah, sampai ketemu lagi, Samui Suhu, Kong Sinek dan kawan-kawannya, berikut Chin Hon yang mendapat isyarat metode dari Lian Hwa supaya ikut meninggalkan tempat itu dan menuju ke kelenteng di luar kota. Ketika mereka sedang berjalan, Lian Hwa sengaja berjalan di sebelah Chin Hon dan dengan perlahan dan halus berkata, Chin Hon tuaku, kau sudah memaafkan aku Chin Hon tersenyum. Aku yang salah dan aku yang minta maaf padamu, Lian Mui, Lian Hwa diam saja dan mukanya menjadi merah. Kemudian, tiba-tiba ia bertanya, dia ada di mana, tuaku dia? Siapa-siapa lagi? Tentu Choa Syo Chia kawan baikmu itu, oh, dia, diakini menjadi anak dan syo ku, kemudian dengan ringkas Chin Hon menceritakan betapa sengsara keadaan Choa Gyokli yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Fajar telah menyingsing ketika mereka tiba di kelenteng Hun Limbyo yang diketuai oleh seorang Hwa Syo kenalan Huat Kong. Semua orang segera beristirahat. Pada sore harinya, setelah mengasuh sehari, M.I.O. Tiyampek, si Garuda Kuku Emas mengundang semua kawan berkumpul di ruang belakang, yaitu di tempat berlatih silat, untuk diajak berunding. Setelah semua orang duduk, M.I.O. Tiyampek, murid pendekar Kam Hamtai ini sambil memandang wajah Chin Hon berkata, Cumi sekalian, sekarang kita tidak perlu ragu-ragu lagi akan keadaan saudara lo Chin Hon yang tadinya mencurigakan. Ternyata ia benar-benar terkena tipu orang K.I.C.O.A. Pai dan boleh dikata ia sehaluan dengan kita, sambil berkata begini ia mengerling ke arah Ang Lian 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 Hwa yang tahu arti kerlingan ini, M.I.O. Maka dengan menggigip bibir ia berdiri membuat pengakuan. Saudara Chin Hon, biarlah di hadapan semua Ang Hion ini aku mengaku padamu bahwa sebenarnya akulah orangnya yang tadinya mencurigai mu, Kukira kau, kau juga menjadi pengkhianat Chin Hon memerah muka. Ah, sudahlah jangan dipercakapkan lagi hal ini yang hanya membuat aku malu saja. Semua adalah salahku sendiri, mudah saja tertipu orang, kau benar, saudara Chin Hon. Biarlah kali ini menjadi pelajaran dan menambah pengalamanmu agar lain kali jangan mudah terbujuk pula, Kata si Garuda Kuku Emas dengan suara tetap. Nah, sekarang, baiklah kita membicarakan tentang tantangan teolog untuk datang ke sarang pekelian kau pada malam ke-15 musim ca nanti, Kong Sin Ek berdiri dan berkata, Aku pernah mendengar tentang Bukit Hang Lian Lian ini yang mempunyai banyak tempat-tempat yang dipasang jebakan dan rahasia sehingga menjadi tempat yang berbahaya, sekali. Tidak ku sangka bahwa tempat ini telah digunakan oleh Pek Lian Kau sebagai sarang pusat. Sebelum sampai saat tantangan itu, ku rasa lebih baik kita pergi melakukan penyelidikan dulu, bagaimana kalau kita bernam pergi menyelidiki usul Teksiong Tosu. N.I.O.T. yang Pek, biarpun masih muda tapi sudah banyak merantau dan ia berhati-hati sekali, maka mendengar usul Teksiong Tosu ini ia menjelenggelengkan kepala. Memang harus dilakukan penyelidikan, tetapi jangan semua pergi, hal ini kurang leluasa. Kita harus memilih seorang di antara kita yang cukup berkepandayan untuk pergi melakukan penyelidikan, ada satu hal yang penting juga, Hwat Hong Hwesyo berkata dengan suara sabar. Bukankah pedang kebesaran dari kerajaan Beng Piau juga kabarnya terjatuh di tangan kaum Pek, Lian Kau? Kalau mungkin, sambil menyelidiki sarang mereka sekalian mencari pedang itu, karena pedang itu kalau berada di tangan mereka, dapat mereka gunakan untuk menipu dan membujuk para hohan untuk memihak mereka dengan mengatakan bahwa mereka berniat membangun kerajaan lama kembali dan merobohkan kerajaan Boan, padahal merekalah yang menjadi kaki tangan pemerintah Boan, semua orang mengangguk-anggukan kepala mendengar keterangan yang berharga dan penting ini. Tugas penyelidikan ini tidak ringan, kata N.I.O.T. Yang Pek. Siapakah yang pantas pergi tanya Kong Sin Ek? Bagaimana kalau aku pergi tiba-tiba terdengar suara Anglian Lih Yap Hanlian Hwa? Yang lain-lain saling memandang. Kepandayan Lih Yap aku yang tua sudah mengetahuinya. Lih Yap paling tinggi kepandayanya dalam hal ginkang hingga pekerjaan ini memang tepat sekali, kata Kong Sin Ek. Tetapi semua kurang pengalaman, bantahwat Hong Hwa Sio biarpun dia juga sudah yakin akan kelihayan semuanya itu. Pek Siong Tosu memegang-megang jenggotnya yang putih dan panjang. Menurut pendapatku, memang Lih Yap boleh dipercaya dan boleh diharapkan akan berhasil. Kurasa selain Lih Yap atau Nyotai Hiap sendiri, tidak ada orang lain yang lebih cocok. Tapi N.I.O.Tai Hiap perlu mengumpulkan kawan-kawan lain untuk menghadapi Pek Lian Kau karena Pinto tahu betul betapa lihainya pengurus-pengurus Pek Lian Kau. Jangan dikatakan lagi ketuanya yaitu Bong Chu Sian Jin Chin Hon dengan Mat Le, tajam memandang N.I.O.T. Yang Pek. Dia maklum bahwa biarpun masih muda, orang si N.I.O. ini agaknya menjadi pemimpin golongan anti-kaisar ini, dan orangnya pun sangat hati-hati. N.I.O.Ti yang Pek menghela nafas dan memandang Lian Hwa. Biarlah aku sendiri saja yang pergi melakukan penyelidikan, eh, mengapa? Kau tidak percaya padaku tegur Lian Hwa dan Chin Hon mendengar Lian Hwa menyebut si Garuda kuku emas itu dengan kas saja, hatinya berdebar cemburu. Bukan tidak percaya, tetapi aku khawatir kau akan mendapat bencana, Chin Hon melihat ujung bibir Wat Hong Hwa Sio bergerak mengarah senyum. Bagaimana kalau kalian berdua yang pergi? Yang seorang bertugas menyelidik dan yang Iain bertugas mencari pedang kerajaan, Wat Hong Hwa Sio mengusulkan. Yang lain-lain hanya saling memandang dan kedua matelian Hwa memandang kepada Chin Hon dengan mengandung pertanyaan mengapa pemuda itu berdiam diri saja. Chin Hon segera berdiri. Kalau Li Hiap pergi, NIO Tai Hiap tidak tega sedangkan kalau NIO Tai Hiap yang pergi, maka pekerjaan di sini terbengkelai. Maka, biarlah aku yang bodoh menawarkan diri untuk pergi melakukan kedua tugas itu, kau Wat Hong Hwa Sio tidak tahan pula untuk tidak membuka mulut. Saudara muda, jangan kau men-men, sarang pek Lian kau itu berbahaya sekali dan kau masih begini muda, tapi Lo Su Hu tadi mendengar sendiri bahwa sumoimu dipilih, sedangkan menurut pandanganku, aku tidaklah lebih muda daripada Li Hiap Wat Hong tersenyum mendengar jawaban kekanak-kanakan ini, dan dia hanya berkata, kalau dia lain lagi. Aku pun pernah mendengar nama We E Tian Kim Hong, dan agaknya Su Chu baru saja muncul di kalangan Kang Hong telah membuat nama besar, maka tentang kepandaian tidak perlu disangsikan lagi. Tapi, ku harap Su Chu berhati-hati, karena dalam hal ini lain lagi dengan jika kita menghadapi para bajak biasa saja. Pek Lian kau penuh orang-orang lihai dan sungguh berbahaya, Kong Sin Ek memperingatkan. Memang kalau Li Hiap atau N.I.O. Tai Hiap aku lebih merasa tenang hati karena terus terang saja aku yang tua ini tunduk betul terhadap kepandaian mereka, M.I.O. Tai Yang Pek sendiri tidak berkata apa-apa, hanya ia memandang Chin Hong dengan tajam seakan-akan hendak mengukur tenaga dan kepandaian orang, tapi Chin Hong tampak lemah lembut, lebih lagi karena pada saat itu dia telah memakai baju luar yang lebar, baju seorang sastrawan. Bagaimana pendapatmu, adikku? Akhirnya ia bertanya kepada Lian Hwa. Gadis ini dengan tersenyum memandang wajah Chin Hong lalu menjawab pertanyaan N.I.O. Tai Yang Pek. N.I.O. Tu aku, kepandaianmu aku sudah tahu dan pernah pula kita mencoba tenaga. Tapi saudara lo ini orang baru dan kita belum mengenal tentang kepandaiannya. Bagaimana kalau kau mencobanya lebih dulu untuk kemudian memutuskan apakah dia cukup kuat untuk dipercayai tugas berat ini sambil berkata begini, ia memandang wajah Chin Hong dengan mata lucu dan mulut tersenyum. Chin Hong mengerti bahwa gadis ini sedang mengeluarkan sifat nakalnya. Tapi diam-diam Chin Hong makin tidak senang melihat betapa akrab agaknya hubungan antara Lian Hwa dengan N.I.O. Tai Yang Pek. Maka ia ingin mendapat kepastian dan mulai bersikap biasa terhadap Lian Hwa, yaitu ia tidak menyebut Lian Hiap lagi, tetapi menyebut adik dan tidak menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah lama kenal kepada gadis itu. Dengan tenang ia berkata, Sudahlah, adik Lian, mengapa kau hendak mempermainkan aku? Mana aku berani mencoba tenaga dengan N.I.O. Tai Hiap? Jangan-jangan aku akan terluka hebat dan lenyaplah harapanku untuk membantu kalian menyelidiki pek Lian Kau. Weh, eh, siapa yang mempermainkan kau, Hanko? Mereka ini belum tahu kelihayanmu, maka biarlah kau dicobanya agar semua mengerti sampai di mana tingkat kepandayanmu. Semua orang heran sekali melihat sikap dan mendengar pembicaraan mereka, lebih-lebih huat Hong Hwa Sio. Ia memandang wajah Sumoynya dengan matel, terbelalak, sedangkan si Garuda Kuku Emas menekan perasaan hatinya yang tidak enak. Eh, Sumoy, jadikah sudah kenal baik dengan Saudara Chin Hon? Belum pernah kau ceritakan padaku sedikit juga tentang dia Sumoynya tersenyum manis. Sudah dua kali aku bertempur melawan Hong Tua Kuku. Dan kedua kalinya aku tidak berdanya sedikit juga. Yang pertama kali pedangku terampas, yang kedua kali ia melawan dengan tangan kosong. Semua orang memandang kepada gadis itu dengan matem menyatakan tidak percaya, Sementara itu Chin Hon memerah muka dan mencegah gadis itu mengobrol lebih lanjut. Ang Lian Lian Hiap Hong Lian Hwa berdiri dan mencabut pedangnya. Kalian tidak percaya? Nah, saksikanlah sendiri kemudian ia meloncat ke tengah ruang bermain silat dan melambaikan tangannya kepada Chin Hon. Tua Kuku, hayo kita main-main. Chin Hon memang sudah mendapat pikiran untuk memperlihatkan kepandainya agar tidak dipandang sebelah mata oleh semua hohan. Juga ia melihat gerakan Lian Hwa demikian ringan dan gesit bagaikan seekor burung walet yang sesungguhnya jauh jika dibandingkan dengan dahulu, Maka timbul kegembiraannya untuk mencoba-coba kepandain gadis itu. Maka ia berdiri dan menjurah kepada semua orang. Cui harap maafkan Xiao Teh, dan orang tidak melihat ia membuat gerakan, Tapi tahu-tahu tubuhnya telah mencelat ke depan Lian Hwa. Moe Moe jangan melukai aku lagi, katanya perlahan kepada Lian Hwa yang tiba-tiba tertusuk hatinya mendengar ucapan ini. Melihat gadis itu seakan-akan tertampar mukanya dan kini kedua matanya menjadi merah, Chin Hon merasa menyesal sekali mengapa ia mengingatkan kembali hal itu, Maka buru-buru ia menyambung kata-katanya. Maafkan mulutku yang lancang, lukaku dulu tidak berarti, Hanya tergores sedikit di kulit pun daang Lian Lian Hiap tersenyum manis dan menarik sekali dalam pandangan Chin Hon, Dan terdengar olehnya merdu sekali ketika gadis itu berkata, Tuaku, selama hidup aku takkan dapat melupakan peristiwa itu, Dan selama hidup aku takkan dapat memaafkan kebodohanku itu, Tidak, tidak, moi-moi, aku hanya main-main, Chin Hon buru-buru berkata. Lian Hwa tersenyum lagi dan berbisik, Tuaku, kau memang berhati mulia, Sementara itu, semua orang yang ingin melihat sebuah pertempuran adu tenaga yang menarik, Tentu saja heran sekali melihat mereka berdua hanya bercakap-cakap perlahan yang tidak terdengar oleh mereka. Eh, eh, ini mau adu tenaga atau adu lidah Kong Sin Ek berkata sambil tertawa. Ang Lian Lian Hiap tersenyum lagi. Awas, Tuaku, perlihatkan kegesitanmu dan lawanlah aku dengan tangan kosong Lian Hwa Lalu menggunakan Sian Leong Kiam di tangannya menyerang hebat. Chin Hon dengan cepat membuka dan melempar baju luarnya sehingga baju dalam yang terlukis burung Hang Indah itu membuat ia tampak cakep dan gagah sekali. Serangan Lian Hwa dikelit cepat dan sebentar kemudian tidak nampak bayangan mereka, tergulung sinar pedang yang dimainkan oleh Lian Hwa secara hebat. Sian Leong Kiam huat ciptaan Ong Lun sesungguhnya jarang tandingannya, tapi Chin Hon yang memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa serta otak yang cerdik sudah dapat menyelami ilmu pedang itu sehingga ia dapat berkelit sambil balas menyerang ke arah pergelangan tangan lawan untuk mencoba merampas pedang. Namun Lian Hwa sekarang bukanlah Lian Hwa yang dulu ketika bertempur dengan dia di atas rumah Gankeng Hiap. Ang Lian Lian Hiap yang sekarang sudah menerima latihan dari Song Chuling si Dewi tanpa bayangan. Kini melihat Chin Hon ternyata jauh lebih liai daripada dulu, diam-diam ia kagum sekali, maka ia segera mengeluarkan ilmu meringankan tubuh yang dipelajari dari Song Chuling, kedua kakinya seakan-akan tidak menginjak tanah lagi. Pedang di tangan kanan dimainkan dengan ilmu-ilmu paling melihai dari ilmu pedang naga dewa sedangkan tangan kirinya masih bergerak dipakai menotok jalan darah. Biarpun Chin Hon liai, namun menghadapi serangan hebat ini, ia menjadi sibuk juga. Diam-diam ia terkejut dan berbareng kagum melihat kemajuan Lian Hwa. Kini barulah Wat Kong, Kong Sin Ek, Pek Siong Tosu, dan N.Y.O.T. yang Pek sendiri tahu akan kehebatan pemuda itu dan diam-diam mereka menarik napas dalam, karena sedikitpun mereka tidak menyangka bahwa pemuda sekolahan yang kelihatan lemah-lembut itu ternyata demikian lihai. Pada saat itu Lian Hwa menggunakan serangan dengan tipu naga dewa sambar harimau, pedangnya berkelebat menyerang dada Chin Hon, ketika Chin Hon berkelit dan membalas mengulur tangan kanan untuk mengetuk lengan Lian Hwa supaya pedangnya terlepas, tiba-tiba Lian Hwa menggunakan jari tangan kiri menotok pundaknya. Hampir saja pundaknya tertotok, maka buru-buru ia meloncat ke belakang berjumpalitan tiga kali udara dan turun di tempat yang tiga tombak jauhnya dari gadis itu sambil tersenyum, Aduh! Kau hebat sekali! Lian Moe! Aku menyerah kalah Lian Hwa memasukkan pedang di sarung pedangnya, menggunakan ujung lengan baju menyusut keringat dari jidat dan berpaling kepada kawan-kawannya sambil tersenyum pula, Nah, lihatlah! Tidakkah kepandayan Wee Tian Kim Hang berada jauh di atas kepandayan ku lihai, lihai, kata Wat Hong yang masih terheran-heran. Hebat sekali! Aku tua bangka menjadi gatal tangan karena gembira. Hayo, Si Chu, layani aku sebentar, aku pun ingin sekali merasakan sendiri kelihayanmu, kata Kong Sin Ek sambil berdiri dan menghampiri Chin Han. Chin Han tahu bahwa Kong Sin Ek si Dewa Arak ini mempunyai tenaga luakang yang sempurna, maka untuk membuat orang tua ini tunduk, ia harus mengeluarkan tenaga dalamnya juga. Ia segera menjura dan berkata halus. Kong Long Hiong sungguh membuat Siow Te malu dengan pujian ini. Tapi Siow Te tahu bahwa perkenalan akan menjadi makin neret setelah mengukur tenaga kawan, maka Siow Te tentu tidak berani menolak permintaan Long Hiong. Hanya hati-hatilah, jangan berlaku kejam terhadap Siow Te Kong Sin Ek tertawa bergelak-gelak. Terhadap aku jangan sungkan-sungkan lagi, Si Chu, aku bukan orang luar. Hayo keluarkan pedangmu biar aku mencobanya. Orang Si Kong ini melepaskan jubah luarnya dan sekali menyentakan lengannya maka jubah itu meluncur merupakan sebatang toya keras. Inilah keistimewaan Kong Sin Ek yang dengan sebuah baju luar telah menjegoi berpuluh tahun lamanya. Chin Han tahu bahwa jika ia menggunakan pedang, maka menghadapi senjata istimewa yang bisa menjadi keras dan dapat juga menjadi lemas itu ia hanya dapat melawan dengan serangan-serangan berbahaya yang dapat melukai lawan, maka ia tidak mau menggunakan pedang. Sedangkan kalau bertangan kosong, biarpun belum tentu ia dapat dikalahkan, namun hal itu merupakan penghinaan terhadap orang tua gagah itu. Setelah berpikir sejenak, ia memungut baju luarnya yang tadinya dilemparkan ke sudut dan memegang baju itu pada ujungnya. Biarlah si Yau temen contoh perbuatan Lo Eng Hiong dan mencoba-coba belajar atau memetik satu-dua macam tipu pukulan Lo Eng Hiong yang sudah terkenal kelihayannya, Kong Sin Ek memandangnya dengan kagum karena ia dapat menerka bahwa pemuda itu tentu seorang ahli lewekeh juga, kalau tidak, tidak mungkin ia berani menggunakan baju itu sebagai senjata. Tetapi diam-diam ia merasa lebih unggul, karena baju luarnya terbuat daripada kain yang tebal dan kuat dan memang khusus dibuat untuk senjata, sedangkan baju luar pemuda itu terbuat daripada sutera tipis dan lemas. Tetapi ia sebagai seorang jujur tidak dapat tinggal diam, lalu berkata, kau lihai, si cu, tapi apakah bajumu itu tidak terlalu tipis biarlah, Lo Eng Hiong, bukankah kita hanya main-main saja setelah saling menjurah tanda hormat? Kong Sin Ek berseru, awas dan senjatanya yang luar biasa itu menyambar merupakan toya, menyabet ke arah pinggang Chin Han. Pemuda ini mengebutkan bajunya yang juga menjadi keras untuk menangkis senjata lawan, tapi karena baju itu kalah keras, maka terpental. Tapi segera Chin Han merubah tenaganya sehingga baju itu menjadi lemas terus diputarkan mengait baju Kong Sin Ek, dibarengi tubuhnya meloncat ke atas melewati senjata lawan, terus menggunakan tenaga membetot. Gerakan yang cepat dan tidak tersangka ini hampir saja berhasil dan Kong Sin Ek mengeluarkan seruan kaget. Belum pernah ia bertemu tandingan seperti ini. Tetapi ia sudah berpengalaman sehingga dapat berlaku tenang. Ia segera mengatur tenaganya sehingga bajunya pun menjadi lemas dan baju Chin Han yang mengait dengan sendirinya lalu terlepas. Demikianlah, mereka saling serang dengan hebat, baju mereka sebentar menjadi toya, sebentar menjadi cambuk dan gerakan mereka mengeluarkan suara angin. Namun, Kong Sin Ek biarpun sudah mengeluarkan semua kepandainya, belum juga ia dapat mendesak Chin Han. Ia merasa penasaran dan heran sekali. Kemudian Chin Han menggunakan kedua tangan memegang tengah-tengah bajunya dan kedua ujung baju ia mainkan sedemikian rupa sehingga merupakan permainan siang-tiam atau sepasang pedang yang hebat. Tentu saja Kong Sin Ek dapat pula bermain seperti ini, tapi karena gerakan-gerakan Chin Han sangat aneh dan tipu-tipunya tidak terduga perubahannya, sebentar saja ia terdesak mundur. Chin Han mengalah dan mengendurkan serangannya, tapi Kong Sin Ek sudah merasa puas. Ia meloncat mundur dan berkata, Ahaha, memang kau pantas disebut Hui Etian, Kim Hong, Si Chu. Gerakan-gerakanmu seperti burung hang menyambar-nyambar saja. Aku sungguh kagum dan tak keluk, Chin Han buru-buru menjurah, terima kasih, Long Hyong. Kau orang tua sudah berlaku murah kepada yang muda dan sudah mengalah, M.I.O.T. yang peadalah murid Kang Lem Tai Hiap Kam Hang Tai yang tersohor kegagawannya. Maka diam-diam ia terkejut juga melihat kelihayan Chin Han dan berbareng merasa malu sendiri mengapa tadi mereka memandang rendah pemuda itu. Ia merasa gembira mendapat seorang kawan baru yang kosen ini, tapi sebagaimana halnya seorang ahli silat, hatinya belum puas kalau ia belum mencoba sendiri. Maka ia meloncat ke depan Chin Han dan memegang lengan pemuda itu dengan tersenyum girang. Ah, saudara lo! Bukan main kau ini. Sikapmu lemah lembut seperti seorang kutubu kutulan, tapi tidak taunya ilmu silatmu hebat sekali. Maaf, saudara lo, tadi aku sendiri tidak memandang sebelah matu kepadamu. Kebodohan ini kuakui, harap kau maafkan, melihat kejujuran ini, Chin Han pun merasa girang sekali dan membalas dengan ucapan kata-kata merendah. Bukan aku tidak percaya kepadamu, saudara Chin Han, kata N.Y.O.T. yang pek, tapi kau sungguh membuat aku kagum. Selama bertahun-tahun aku berkelana, menjelajah empat penjuru, belum pernah aku menemukan orang semuda kau dengan kepandaian setinggi ini. Aku tadinya merasa kagum sekali melihat Ang Lian Lian Hiap yang kuanggap masih terlampau muda untuk memiliki kepandaian setinggi yang dimilikinya, tapi kau ternyata lebih milai, jauh melampaui dugaanku semula. Ah, kau terlalu memuji, N.Y.O.Tai Hiap, jangan menyebut aku Tai Hiap, sebut saja plako, karena Lian Moi juga menyebutku demikian. Sudah sepatutnya karena aku lebih tua darimu. Saudaraku yang baik, kau ini murid siapakah suhuku yang pertama adalah buat Liang Tojin, oh, ya. Dia adalah kawan baik guruku, kata N.Y.O.T. yang pek, gembira. Juga suhuku itu suheng dari Ong Lun Loeng Hiong almarhum, kata Chin Hon. Lian Hwa memandang heran tetapi gadis itu diam saja. Guruku kedua adalah Beng San Sian Su, apa? Dewa pedang itu masih hidup, tanya pek, suong to suheran. Entahlah. Aku sendiri belum pernah bertemu muka dengan beliau, jawab Chin Hon terus terang. Aku berguru kepadanya dengan perantaraan kitab, ah, pantas kau lihai sekali, saudara lo. Menurut kata guruku Kam Hang Chai, Beng San Sian Su tidak terlawan ilmu pedangnya dan guruku sendiri menganggapnya jago golongan tua yang lebih tinggi tingkat kepandainya. Mari, saudara, puaskan hatiku yang ingin sekali melihat ilmu pedang ciptaan Beng San Sian Su, Chin Hon tidak sungkan-sungkan lagi, ia mencabut Kong Hwa A Kiam dan menjura kepada mereka. Biar kita berdua main-main sebentar seru N.Y.O.T. yang pek, gembira dan ia mencabut pedang Ceng Lun Kiam dari pinggangnya. Kong Sin Ek dan Pek Xiong To Jin juga merasa gembira sekali karena mereka tahu akan kelihayan ilmu pedang N.Y.O.T. yang pek. Mereka tahu bahwa mereka akan menyaksikan dua macam ilmu pedang yang lihai dan jarang terlihat. Kedua jago muda itu segera bersilat saling menyerang. N.Y.O.T. yang pek adalah murid Kam Hang Chai yang berilmu tinggi. Tentu saja Tiam Hoatnya pun hebat dan tenaga dalamnya terlatih sempurna. Pula ia banyak pengalaman bertempur. Tapi Chin Hong pun bukanlah seorang ahli pedang biasa. Ia seorang pemuda yang telah digembleng oleh tangan ahli, bahkan telah mewarisi ilmu pedang naga terbang, sehingga ilmu pedangnya boleh dikata pada masa itu jarang mendapat lawan. Pedang Ceng Lun Kiam di tangan N.Y.O.T. yang pek dapat diumpamakan seekor burung Garuda menyambar-nyambar, mengeluarkan angin dingin dan gerakannya cepat sekali. Tapi pedang Kong H.W.A. Kiam di tangan Chin Hong tidak kalah hebatnya, lembut dan indah bagaikan burung hang terbang tapi cepat kuat dan ganas bagaikan naga sakti mengamuk. Telah puluhan jurus mereka bersilat dan menurut pandangan orang-orang yang melihat mereka mengukur tenaga, ilmu pedang mereka sama kuatnya dan sama bagusnya, karena pedang N.Y.O.T. yang pek merupakan gulungan sinar hijau dan pedang Chin Hong merupakan gulungan sinar putih. Tetapi bagi Chin Hong dan Tiam pek sendiri, mereka diam-diam tahu sampai di mana keunggulan lawan. Chin Hong maklum bahwa ia masih kalah sedikit dalam hal tenaga dan keuletan, tetapi N.Y.O.T. yang pek maklum bahwa ilmu pedangnya masih kalah jauh dari pemuda ini, dan jika Chin Hong tidak berlaku mengalah, pasti ia mudah saja digulingkan. Chin Hong sendiri mengerti akan kelemahan-kelemahan ilmu pedang lawannya, tapi mengingat bahwa N.Y.O.T. yang pek adalah pendekar ternama dan pendiri atau pelopor gerakan perjuangan meruntuhkan. Pemerintah penjajah, mana ia tega untuk menjatuhkannya. Maka gerakan pedangnya lebih banyak bersifat menjaga diri daripada menyerang. Tiba-tiba terdengar N.Y.O.T. yang pek tertawa dan ia meloncat mundur. Sudah, sudah. Aku menyerah, saudara lo. Benar kata suhu dulu bahwa Wieliong Kiamsut ciptaan Beng San Siansu adalah nomor satu tingkatnya di dunia ini, Ah, kau merendah, N.Y.O.T. wako. Tenaga dan keuletanku masih kalah jauh, jawab Chin Hong merendah. N.Y.O.T. yang pek makin suka melihat pemuda yang lihai ini ternyata pandai membawa diri dan tidak sombong karena kepandainya. Bagaimana, tuako, kini kau mau memberikan tugas itu padanya atau tidak? Tanya Lian Hwa dengan wajah berseri. N.Y.O.T. yang pek tersenyum. Melihat kepandainya, sekarang ini selain dia tidak ada orang lain yang pantas melakukan tugas berat ini, mereka lalu berunding dan Kong Sin Ek yang sudah agak kenal akan keadaan Bukit Hang Lai San, memberi keterangan-keterangan dan nasihat-nasihat kepada Chin Hong. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chin Hong berangkat menuju ke Sarang Pek Lian Kau di Bukit Hang Lai San. Pada malam hari kedua sampailah ia di kaki bukit itu. Bukit Hang Lai San adalah sebuah bukit kecil yang tertutup penuh oleh pohon siong tua dan di sana sini tampak pohon liu yang melambai-lambaikan ranting karena tiupan angin. Pohon-pohon siong tua yang besar-besar pada malam hari itu tampak bagaikan raksasa-raksasa hitam berdiri megah di bawah sinar bulan Purnama. Chin Hong memperkuatali pengikat kaki dan inggangnya. Ia membuka baju luarnya dan meloncat ke atas sebatang pohon besar untuk menyimpan bajunya itu. Ketika ia mau meloncat turun, tiba-tiba ia melihat sinar api di tempat jauh. Api itu bergerak-gerak dan ia dapat menduga bahwa itu tentu sebuah obor yang dipegang orang. Ia meloncat turun dan lari ke arah api yang dilihatnya dari atas pohon itu. Ketika Chin Hong melalui tempat yang agak gelap karena bayangan pohon tiba-tiba kakinya terlibat oleh sesuatu. Ia cepat meloncat ke samping, tetapi terlambat. Tali yang dipasang orang di jalan dan yang menyangkut kakinya itu telah tertarik dan bunyi hiruk-pikuk di balik pohon mengejutkan hatinya. Dengan gesit Chin Hong meloncat ke atas pohon. Tetapi pada saat itu juga datang anak panah berhamburan menyerang tempat ia berdiri tadi. Dan tak lama kemudian, datanglah dua orang berlari-lari dengan obor di tangan. Dua orang itu bertubuh tegap. Tangan kiri memegang obor dan tangan kanan memegang golok. Yang seorang adalah Hwasyu. Eh, lo sem, tidak ada bekas apa-apa di sini. Mengapa tali jerat tertarik tanya Hwasyu itu kepada kawannya? Yang ditanya mengangkat pundak. Sudah dua kali terjadi seperti ini. Kalau binatang yang melanggarnya, pasti bangkainya telah menggeletak di sini terkena anak panah. Tetapi di sini tiada bekas apa-apa. Hektometer, barangkali setan yang penasaran datang mengganggu bukit ini, jangan mengacau, kawan. Bukankah para lo suhu sudah memesan agar mulai sekarang kita harus menjaga bukit ini dengan hati-hati? Para pemberontak sudah berkumpul dan kabarnya nanti lain bulan malam ke-15 mereka akan menyerbu ke sini. Siapa tahu malam ini mereka mengirimkan orang berkepandaian tinggi datang menyelidik orang yang disebut lo sem menengok ke sana kemari dengan wajah takut, tetapi ia memeranikan hatinya dengan mengangkat obor tinggi-tinggi dan mengayun-ayunkan goloknya. Siapa orangnya berani memasuki tempat ini? Biar setan sekalipun, ia takkan dapat keluar dengan selamat. Pula, kawan-kawan kita menjaga gunung ini dari delapan penjuru. Tidak mungkin orang dapat masuk tanpa terlihat, Ho siu itu hendak menjawab, tetapi tiba-tiba matanya terbelalak ketika tahu-tahu di dalam sinar obor tampak seorang pemuda berdiri di depan mereka. Entah dari mana datangnya dan sejak kapan sudah berada di situ. Sebelum ia dapat memperpanjang rasa kagetnya, jari tangan kiri Chin Hon sudah menoto iganya, membuat ia jatuh dengan lemas dan tak bergerak lagi. Lo Sam yang pandai juga bersilat, segera mengayunkan goloknya membacok, tetapi entah bagaimana, sekali bergerak saja pemuda itu telah merampas goloknya. Ia hanya merasa pergelangan tangannya sakit sekali dan karena takutnya ia membuka mulut hendak berteriak. Tapi telok tangan Chin Hon menampar tulang rahangnya dan mulut yang sudah terbuka itu tidak dapat tertutup pula, hanya aau seperti orang gagu. Chin Hon memegang lengan Lo Sam sambil mengancam. Kalau ingin hidup, berilah keterangan sejelasnya kepadaku. Kemudian ia menepuk pipi Lo Sam yang segera dapat menggerakkan mulutnya kembali, berdiri dengan tubuh menggigil ketakutan. Jangan mencoba berteriak. Katakan padaku siapa yang berada di bukit ini dan mereka kini sedang berbuat apa, Lo Sam tahu bahwa pemuda ini tentu orang asing yang belum pernah datang ke situ, maka ia ingin menggunakan nama besar pekelian kau untuk menakut-nakuti. Ampun, Hohan, saya hanya seorang penjaga dan peronda biasa. Bukit ini adalah milik perkumpulan pekelian kau yang besar. Pada saat ini para lociampu sedang berpesta. Katanya orang-orang gagah dari selatan datang, juga para jagoan dari Kuye Coapai hadir. Harap Hohan jangan mengganggu tempat ini, tinggalkan saja, karena kau cu kami bersahabat dengan orang-orang gagah di semua kalangan Kang Ou. Jangan banyak ngobrol Chin Hon membentak. Jawab pertanyaanku dengan singkat. Di mana disimpannya pedang kerajaan Beng Tiau bagaimana saya bisa tahu, Hohan? Saya hanya orang rendah, tak tahu apa-apa. Mungkin di gudang pusaka, nah, sekarang antar aku ke gudang pusaka itu. Ampun, Hohan. Ketauilah bukit ini penjaganya berlapis sembilan. Saya dan Suhu ini adalah penjaga pertama bagian timur. Naik ke atas, satu li dari sini terdapat penjaga lapis kedua, demikian selanjutnya tiap satu li ada penjaga sampai sembilan lapis. Maka tidak mungkin saya dapat mengantar Hohan naik, karena saya tidak diperkenankan melewati penjaga lapis kedua yang tingkatnya lebih tinggi dari saya. Tidak bohongkah kau siya Wutai yang hina tidak berani membohong? Hohan, Chin Han menggerakkan tangannya dan Lo Sam kena ditotok jalan darahnya. Seperti kawannya yang masih rebah di tanah, ia pun jatuh tak berdaya. Biarpun pikiran dan perasaannya masih terang, tapi tidak kuasa menggerakkan tubuh atau mengeluarkan suara. Ingat, jika kalian tidak ditolong, dalam waktu 12 jam kalian tentu akan mati. Tunggulah, aku pasti membebaskanmu jika keteranganmu tadi benar. Setelah berkata demikian, Chin Han lari ke atas dengan cepat dan hati-hati. Benar saja seperti keterangan Lo Sam tadi, kira-kira satu li jauhnya ia maju, tampak orang-orang berjaga dengan obor di tangan. Tapi dengan mudah saja Chin Han dapat melewati mereka ini dengan jalan meloncat dari pohon ke pohon. Demikian pun pada tempat penjaga ketiga sampai kelima, ia dapat lewat dengan menggunakan ilmu lari cepat dan ringankan tubuh. Tapi pada penjagaan ke-enam, ia mulai menghadapi kesulitan. Penjaga di bagian ke-enam ini adalah orang-orang Anggauta Peklian Kau sendiri yang terhitung golongan ahli silat. Di baju mereka terlukis gambar teratai putih dan kesemuanya memegang pedang. Di tiap penjuru terdapat tiga orang penjaga. Chin Han berlaku amat hati-hati. Ia bersembunyi di atas sebatang pohon besar dan dari situ mengintai ke bawah. Tiga orang penjaga berjalan hilir mudik sambil bercakap-cakap. Melihat sikap dan gerakan mereka, Chin Han tahu bahwa ia tidak dapat menggunakan kecepatannya seperti tadi untuk menerobos, karena banyak kemungkinan penjaga-penjaga itu akan melihatnya, pula setelah tiba di situ ternyata pohon-pohon mulai berkurang. Kemudian ia mendapat akal. Tanpa mengeluarkan suara ia melompat ke bawah di bagian yang gelap dan agak jauh dari situ lalu memilih batu-batu kecil sebagai pengganti senjata rahasia. Kemudian ia naik lagi ke atas pohon tadi. Ia mengayun tangannya dan seorang di antara yang tiga itu tiba-tiba berteriak dan jatuh tidak berdaya. Lehernya telah terpukul batu yang tepat menghantam jalan darah koan-goan hiat. Kedua kawannya meloncat ke samping dan ketika dua buah batu kecil menyambar ke arah mereka, mereka dapat mengelak dengan menggulingkan diri di atas tanah. Chin Han mematahkan dahan pohon dan melempar itu jauh ke bawah. Kedua orang penjaga itu mendengar suara dahan jatuh segera memburu ke bawah pula. Kesempatan ini digunakan oleh Chin Han untuk menerobos naik melalui tempat penjaga yang kini telah kosong. Tapi ia segera menghadapi penjagaan lapis ketujuh. Penjagaan mulai dari sini keras sekali. Tembok yang tingginya tidak kurang dari empat tombak mengelilingi puncak bukit. Dan di atas tembok tampak penjaga-penjaga dengan senjata di tangan berjalan hilir mudik. Chin Han tidak melihat jalan masuk ke lain kecuali melompat naik ke tembok itu. Maka ia melompat ke atas dengan cepat. Baru saja kakinya menginjak tembok, lima buah senjata rahasia terbang menyambar kepala, leher, dada, pusar dan lututnya. Ia mengelap ke kiri sambil menggunakan sebelah kakinya menendang piaw yang paling bawah sehingga piaw itu terpental kembali ke arah penyerangnya. Tetapi penyerangnya dapat mengelap dengan mudah. Hai! Manusia dari mana berani lancang memasuki tempat penjagaanku? Penjaga itu membentak sambil menyerang dengan sebuah tombak yang ada kaitannya. Chin Han tidak menjawab, hanya berkelit ke samping dan sekali kakinya terayun tombak itu terlepas dari pegangan penjaga itu. Pada saat itu, tiga orang penjaga yang lain lari-lari mendatangi dengan golok dan pedang terangkat tinggi-tinggi. Chin Han tidak mau membuang-buang waktu maka dicabutnya Kong HW Akyam dan sekali putar saja, semua senjata pengepungnya terpotong. Tentu saja musuh-musuhnya terkejut sekali. Chin Han meloncat ke sebelah dalam dan empat orang penjaga itu tidak berani mengejar karena sudah tidak bersenjata lagi, pula mereka harus mentaati perintah atasan. Penjaga di Bukit Hang Lai San diatur berlapis-lapis sampai sembilan lapis. Makin ke atas, penjagaan makin keras dan para penjaganya pun makin lihai. Mereka ini bertugas menghalang-halangi musuh yang menerjang masuk. Jika musuh dapat melewati sebuah penjagaan, ini berarti musuh itu kepandainya lebih tinggi daripada para penjaga di bagian itu, maka akan sia-sia belaka jika mereka ini terus mengejar dan meninggalkan pos masing-masing. Mereka harus mendiamkan saja agar musuh itu dilawan oleh penjaga-penjaga berikutnya yang lebih kuat. Sedangkan mereka harus bersiap untuk mencegat musuh itu kalau keluar nanti. Juga aturan ini diadakan untuk mencegah musuh menggunakan tipu memancing harimau meninggalkan goa. Dengan demikian, tiap pos penjagaan selalu tidak pernah ditinggalkan. Inilah sebabnya maka penjaga tembok ke-7 tidak mengejar ketika Chin Hong terus naik ke atas bukit. Di depannya menjulang tembok penjagaan ke-8. Temboknya sama tinggi dengan penjagaan ke-7, tapi di atas tembok ke-8 ini dipasang ujung-ujung tombak yang runcing. Sedangkan penjaga-penjaga yang bertubuh kuat berdiri di belakang barisan ujung tombak itu. Chin Hong merasa heran melihat penjaga-penjaga di atas tembok tampak sibuk seakan-akan telah terjadi sesuatu yang mengacaukan. Tanpa ragu-ragu lagi Chin Hong mencabut pedangnya yang tadi diselipkan kembali ke punggung dan mengayun tubuhnya melayang ke atas tembok. Kedua kakinya dengan ringan mentotol ujung tombak di atas tembok itu dan dengan gerakan naga sakti balikan diri, ia berjumpalitan meminjam tenaga totolan kaki di ujung tombak tadi. Untung ia menggunakan tipu gerakan yang cepat ini karena pada saat ia berjumpalitan, dari bawah ujung tombak yang ia injak tadi banyak anak panah menyambar ke atas. Kalau ia tadi berayal sedikit saja, agaknya akan sukar untuk mengelak anak panah yang menyerang dari bawah tubuh ini. Segera lima orang penjaga datang menyerbu. Tapi dengan lincah Chin Hong mengeluarkan ilmu pedangnya sehingga baru beberapa jurus saja ia berhasil merobohkan mereka dengan tendangan Soan Hong Tui dibarengi pukulan-pukulan Bichiong Kun, yakni kepalan menyesatkan, semacam ilmu pukulan yang penuh gaya palsu dan yang tidak terduga perubahan-perubahannya. Chin Hong meloncat turun dari tembok ke delapan. Ia berlaku hati-hati sekali dan ketika tubuhnya turun ke tanah ia hanya menggunakan kaki kiri saja agar kaki kanan dapat siap menolong diri jika ada bahaya perangkap musuh mengancam. Betul saja, baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba kakinya kena injak batu yang menjadi penggerak anak-anak panah beracun yang terpasang di pohon di kanan kirinya. Chin Hong mendengar suara angin senjata yang berterbangan menyambar itu segera meloncat jauh ke depan, tapi hampir saja ia terjeblos ke dalam lubang jebakan yang ditutup oleh tanah dan rumput tipis. Baiknya ia memiliki ginkang yang tinggi sehingga secepat kilat ia dapat mengayunkan tubuhnya ke belakang. Ketika ia memandang ke dalam lubang jebakan itu, ia berdidik dengan perasaan ngeri melihat tiga ujung pedang yang runcing terpasang dalamnya, siap menanti jatuhnya tubuh orang untuk disate. Kini Chin Hong menghadapi tembok ke sembilan. Berbeda dengan tembok-tembok penjagaan yang lain, tembok ini tingginya hanya dua tombak. Tapi tembok itu tebalnya tiga kaki dan di atas tembok duduk hwasyo-hwasyo yang kelihatannya sedang bersama di. Tiap lima tombak duduk seorang hwasyo dan di dekat masing-masing terletak sebuah pedang. Tiba-tiba dari jurusan kiri tampak seorang berlari-lari di atas tembok. Ketika orang itu datang dekat, Chin Hong mengenal bahwa ia bukan lain adalah teolog si naga hijau dari selatan. Agaknya luka di pahannya karena tusukan pedang anglian lihiap dulu itu telah sembuh kembali dan rupa-rupanya orang seti itu tugasnya memeriksa barisan penjaga di tembok di depan. Chin Hong tidak berani sembarangan menerjang, karena ia dapat menduga bahwa barisan penjaga tembok terakhir ini pasti kuat sekali dan di belakang tembok itulah terletak sarang pek lian kau di mana terdapat ahli-ahli sila tinggi. Ketika ia bersiap-siap dan mencari jalan untuk menyerbu, tiba-tiba dari bawah tembok tak jauh dari tempatnya itu terdapat bayangan orang berkelebat dan tiba-tiba bayangan itu melemparkan tubuh seorang ke atas tembok. Seorang hwasyo penjaga yang duduk tak jauh dari situ mengayunkan tangannya. Terdengar orang yang dilempar ke atas itu berteriak ngeri karena sebatang piau yang dilepas hwasyo tadi dengan tepat menembus keningnya. Hwasyo yang melepas piau itu terkejut melihat bahwa orang yang diserang itu bukan lain ini ialah seorang penjaga dari tembok penjagaan di bawah. Sebelum ia hilang kagetnya, bayangan yang melemparkan orang tadi tahu-tahu telah berada di belakangnya dan mengayunkan pedangnya yang tajam berkilau. Hwasyo itu pun bukan orang lemah. Dengan cepat ia menjatuhkan diri ke belakang dan menggelundung di atas tembok sehingga terhindar dari sabetan pedang. Sementara itu, teolog yang belum pergi jauh, segera lari mendatangi dengan beberapa orang hwasyo penjaga yang lain, lalu langsung mengeroyok bayangan yang gerakan-gerakannya luar biasa gesit dan cepat itu. Anglian siluman perempuan. Kau datang mencari mati bentak teolog dengan marah dan memutar pedangnya menyerang. Chinhon yang berada di bawah tembok mendengar ini merasa kaget sekali. Tak disangkanya bayangan gesit dan lincah itu adalah anglian lihiap. Entah mengapa hatinya mendadak berdebar girang. Segera ia meloncat ke atas tembok. Belum juga kakinya menginjak tembok, jari tangannya telah berhasil menotok seorang hwasyo sehingga roboh tidak berkutik. Keadaan pengeroyok menjadi kacau. Teolog melihat datangnya Hwee Tian Kim Hang segera bersuit memberi tanda. Lian Moi, tahan mereka ini. Aku hendak mencari Lian Hwee A. Mengangguk dengan tersenyum manis karena ia maklum bahwa Chinhon tentu hendak mencari pedang pusaka kerajaan itu. Maka ia putar Sian Leong Kim lebih cepat sehingga sebentar saja dua orang hwasyo pengeroyoknya terjungkal jatuh ke bawah tembok. Chinhon meloncat turun ke bawah. Cepat bagaikan kilat Chinhon meloncat ke atasnya dan sekali tangannya bergerak maka pedang hwasyo itu dapat terpukul jatuh dan si hwasyo sendiri kena ia totok pundaknya. Kemudian ia mengempit hwasyo itu dan membawa lari ke tempat gelap. Hayo bawalah aku ke tempat simpanan pedang kerajaan demikian ia mengancam hwasyo itu. Karena tak berdaya, hwasyo itu segera membawanya ke bangunan sebelah belakang. Bangunan itu ternyata besar sekali. Di dalam kamar itulah disimpannya, tapi ada penjaga yang lain, aku tak berani masuk Chinhon menotok lagi jalan darah hwasyo itu hingga ia terguling dengan tubuh lemas tak berdaya, lalu dengan tak menyianyakan waktu lagi Chinhon membuka pintu kamar yang dimaksudkan. Namun karena ia memang selalu curiga, ia berlaku hati-hati sekali. Dengan sekali mendorong, daun pintu itu terbuka, tapi secepat kilat ia meloncat mundur. Betul saja, dari belakang pintu itu sudah bersedia orang-orangan besi yang maju menubruk ke arah pintu yang terbuka. Karena menubruk tempat kosong, kedua orang-orangan itu berdiri kembali ke tempat semula. Chinhon perlahan memasuki pintu. Tiba-tiba ketika kakinya menginjak ambang pintu, terdengar bunyi ser-ser dan dari empat penjuru menyemprot keluar pisau-pisau beracun bagaikan hujan ke arah pintu. Chinhon segera menggunakan gerakan wanita cantik membuka payung, pedangnya terputar merupakan payung atau tameng melindungi tubuhnya hingga semua pisau beracun kena terpukul untuk menerbitkan suara hiruk pikuk. Setelah senjata rahasia habis, tiba-tiba dari atas pintu jatuh segumpal besi yang beratnya ratusan kati hendak menimpa kepalanya. Karena datangnya besi itu cepat sekali dan sudah terlambat untuk dikelit, maka Chinhon mengerahkan tenaganya di telapak tangan lalu menggunakan telapak tangan itu mendorong besi yang jatuh menimpa. Besi itu terdorong dan terpental ke depan, jatuh menimpa orang-orangan besi hingga hancur berantakan dan dari dalam tubuh besi meloncat keluar per-per yang menggerakkan tubuh itu Chinhon melihat ke dalam kamar. Ternyata di situ memang terdapat banyak barang-barang pusaka dan kumpulan barang-barang antik. Banyak pedang dan golok yang berusia ribuan tahun tergantung di dinding sebelah dalam. Dan di atas sekali, tergantung pedang kerajaan Beng Tiao yang dicarinya. Ia mengenal pedang ini dari sarungnya yang berukir burung hang dan naga emas. Untuk berjaga diri, Chinhon menggerakkan kaki menendang orang-orangan besi yang saptunya lagi hingga orang-orangan itu terlempar jatuh ke tengah kamar. Betul saja, ketika orang-orangan itu menimpa lantai di tengah-tengah kamar terbuka dan orang-orangan itu terjeblos masuk, lalu terdengar suara air di bawah. Chinhon ngeri mendengar ini tapi ia girang karena ia kini tahu sampai di mana batas lubang jebakan itu. Sementara itu, lantai yang terbuka itu kini telah tertutup kembali. Chinhon meloncat ke dalam kamar melewati batas lantai yang dapat terbuka lalu menurunkan kakinya dengan ringan karena ia masih curiga. Ternyata lantai yang diinjaknya tidak apa-apa maka ia segera mengulurkan tangannya mengambil pedang pusaka kerajaan. Setelah mencabut pedang itu untuk melihat bahwa pedang itu memang tidak palsu, ia meloncat lagi keluar melewati lantai berbahaya tadi. Ketika tiba di atas tembok penjagaan ke-9, Chinhon merasa terkejut sekali melihat betapa Anglian Lih Yap berada dalam keadaan berbahaya sekali. Gadis itu kini bertempur melawan seorang tua kurus kering yang ternyata lihat sekali gerakan pedangnya, hingga Anglian Lih Yap hanya mengandalkan keringanan dan kegesitan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan maut dari pedang lawan itu. Chinhon marah sekali dan meloncat ke atas tembok. Pada saat itu lawan Lian Hwa sedang menyerang dengan gerak tipu raja maut menyambar nyawa. Pedangnya dari bawah dengan gerakan memutar menusuk ke atas, ke arah dada gadis itu dan dibarengi tangan kirinya dengan gerakan Eng Giao Kang atau Kuku Garuda mencengkeram ke arah leherang Lian Lih Yap. Serangan ini adalah serangan maut, karena baik tangan kiri maupun tangan kanan adalah penyebar maut yang sukar dihindarkan lagi. Chinhon melihat keadaan ini segera berkelebat cepat. Ia melihat bahwa dengan pedangnya, gadis itu menggerakkan tangannya dengan tipu naga laut naik ke darat dan ia tahu bahwa Lian Hwa akan berhasil menangkis pedang lawannya, tapi gadis itu tak mungkin dapat mengelit pukulan Kuku Garuda yang lihai dan berbahaya. Maka tanpa ragu-ragu lagi, ia meloncat mendekat dan menggunakan tangan kanan menangkis cengkeraman orang itu. Setelah dapat menangkis pedang lawan dan melihat Chinhon maju, Lian Hwa meloncat mundur. Orang kurus kering itu melihat ada orang luar berani menangkis tangannya, lalu mengerahkan tenaga hendak mematahkan lengan tangan orang lancang itu dengan ilmu luekangnya, maka terbenturlah kedua lengan dan mengeluarkan suara keras. Chinhon terhuyung mundur tiga tindak, tapi orang tua itu pun terpaksa melangkah mundur dua langkah. Ketika melirik ke arah lengan tangannya, Chinhon melihat lengannya merah, tapi ia pun melihat lengan lawannya itu matang biru. Maka ia menghela nafas lega karena kalau hendak dikatakan kalah tenaga, maka kekalahan itu hanya sedikit selisihnya. Eh, siapakah kau orang muda berani campur tangan urusan orang lain tanya orang tua kurus kering itu? Chinhon tidak menjawab, tapi melemparkan pedang pusaka kerajaan kepada Lian HWA, pegang dulu ini Lian, Ang Lian lihiap menangkap pedang yang dilemparkan itu dan walaupun Chinhon membungkus pedang itu dengan sehelai kain yang didapatkan di dalam kamar tadi. Gadis itu tahu bahwa itulah pedang yang dicari, maka diang diam ia merasa girang dan kagum. Melihat pertanyaannya tak diperdulikan orang, si kurus kering menjadi marah sekali. Ia perhatikan lebih jelas dan tiba-tiba ia melihat lukisan burung hang di dada Chinhon. Hoho, jadi inikah WE Tian Kim Hang anak kemarin sore yang Jumala itu? Rupanya suhumu tidak mengajarkan adat padamu, anak muda? Kau berani melawan aku yang sedang memberi ajaran sedikit kepada murid keponakanku sendiri. Kiri Chinhon heran mendengar ini. Lian HWA murid keponakan kakek ini? Ia berpaling memandang gadis itu yang berdiri menentang lawan dengan mati menyala. Siapa sudi menjadi murid keponakanmu? Hektomekar, kalau suhu masih hidup, pasti ia akan mengetok kepala sutenya yang tersesat dan menjadi pengkhianat bangsa macam kau ini ha, ha, ha. Memang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. On Lun jahat dan galak, tapi muridnya lebih jahat dan galak lagi. Kini Chinhon dapat menduga siapa lawan yang tangguh ini. Bukankah Longhiong ini Hai Sintosu? Hi, anak muda, kalau kau sudah kena namaku, kenapa tidak lekas-lekas melempar pedang? Minta maaf perkara, minta maaf itu mudah saja. Yang penting harus dilihat dulu siapa yang salah. Tot yang sebagai seorang pendekta mengapa berada dalam sarang Pek Lian Kau dan membela perkumpulan ini kedua mati Haisin Tosu mengeluarkan cahaya kemarahan. Ada sangkut paut apa denganmu? Aku pemeluk agama Pek Lian Kau, habis kau mau apa? Chinhon memperhatikan pakaian Tosu itu dan diam-diam menghela nafas. Ia melihat pakaian pendekta itu sangat mewah dan terbuat daripada kain halus, rambutnya yang panjang dijepit dengan hiasan rambut emas pula. Di dadanya, terlukis gambar teratai putih. Jelas baginya bahwa Tosu tua ini telah terpengaruh oleh harta kemewahan. Tosu tersesat Chinhon berkat tamarah. Benar seperti kata Ang Lian Lian Hiap tadi, kalau Ong Loon Susyok masih hidup, tentu kepalamu akan diketok sampai retak-retak, bangsat kecil. Kau siapa? Kenapa kau sebut Ong Loon sebagai Susyokmu? Buat Liang Tojin adalah suhuku dan karena Ong Loon Susyok telah meninggal. Biarlah aku yang muda mewakilinya memberi sedikit hukuman kepadamu. Anak setan Haisin memaki dan kedua tangannya terayun dengan tiba-tiba. Empat butir batu koral putih berkelebat, dua ke arah Chinhon, dan yang dua lagi ke arah Lian Hwa. Tapi kedua orang muda itu cepat berkelip. Tanpa sia-siakan waktu lagi Chinhon memutar pedannya menyerang. Haisin Tosu menggerakkan pedannya menangkis dan sesaat kemudian mereka saling serang dalam pertempuran mati-matian. Tenaga mereka berimbang, tapi Haisin Tosu yang sudah banyak pengalaman ternyata jauh lebih hulet. Dan tenang. Namun, setelah bertempur lima puluh jurus lebih, sekali lagi Hwiel Yong Kiam Sud membuktikan bahwa ilmu pedang ini memang sangat tinggi dan jarang ditemukan tandingannya. Perlahan-lahan Haisin merasa bingung dan pening menghadapi ilmu pedang yang demikian aneh gerak-geriknya dan banyak sekali perubahan-perubahannya yang tak terduga. Kalau ia tidak tenang dan waspada, pasti sudah tadi-tadi ia celaka. Lian Hwa makin kagum melihat permainan pedang Chinhon yang mulai mendesak Haisin Tosu. Ia diam-diam berpikir bahwa di dunia ini sekar ditemukan seorang pemuda seperti Chinhon. Tinggi ilmu selatnya, pandai ilmu sastra, berwajah tampan, sikapnya lemah-lembut, herhati jujur dan tidak sombong. Diam-diam ia membanding-bandingkan Chinhon dengan N.I.O. Tiyangpek. Ketika ia bertemu dan kenal dengan Tiyangpek, ia mengagumi pemuda ini sebagai seorang pendekar dan pahlawan bangsa yang berkepandaian lebih tinggi darinya. N.I.O. Tiyangpek pun suka sekali kepadanya karena menurut keterangannya, Han Lian Hwa mengingatkan ia akan adik perempuannya yang telah meninggal dunia karena penyakit panas. Demikianlah maka N.I.O. Tiyangpek mengangkat Lian Hwa sebagai adik dan hubungan mereka seperti kakak dan adik saja. Ketika Haisin telah terdesak dan hanya dapat menangkis saja, tiba-tiba dari bawah tembok terasa angin berdesir dan tahu-tahu seorang saikong pendetat pendek gemuk dan seorang wanita cantik berdiri di kanan-kiri mereka yang bertempur. Si imam membentak perlahan. Tahan pedang suara yang nyaring ini dibarungi dengan kebutan pertapaannya terayun dan menyabet pedang Chinhon yang sedang menyerang dan mendesak Haisin yang mundur menangkis. Chinhon merasa betapa sebuah tenaga besar sekali menolak pedangnya sehingga telapak tangannya tergetar. Ia meloncat ke samping dan memandang orang yang menangkis pedangnya itu. Saikong itu bermuka bundar bagaikan bulan purnama. Mukanya yang gemuk bulat membuat kepalanya seperti sebuah balon karet. Kulit mukanya halus lemah seperti muka kanak-kanak. Tubuhnya yang pendek gemuk sesuai benar dengan potongan muka yang bulat itu. Tangan kanannya memegang hutim, kebutan pertapa, dan tangan kiri memegang seuntai tasbeh yang terbuat daripada butiran-butiran mutiara. Di dadanya terlukis teratai putih dari benang parak hingga mengeluarkan cahaya berkilauan. Rambut di kepalanya diikatkan ke atas dan diikat dengan sebuah penjepit rambut dari emas terhias batu permata. Biarpun kulit mukanya licin seperti kanak-kanak tapi melihat rambutnya yang putih itu ia tentu sudah berusia lebih dari 6 atau 70 tahun. Wanita itu berusia kurang lebih 30 tahun, wajahnya cantik dan tubuhnya tinggi langsing dengan potongan yang menggiurkan. Terutama sepasang matanya yang indah itu mengeluarkan sinar menggairahkan penuh kecabulan, sedangkan bibirnya yang mungil membayangkan senyum genit memikat. Pakainya pun sangat mewah, bajunya dari sutera merah dan celananya berwarna biru. Pada saat itu ia mengerling ke wajah Chinhon sambil melepaskan pandangan penuh rasa kagum. Sekali pandang saja lalu timbul rasa benci dalam hati Lian Hwa karena pandangan matu dan sikap perempuan itu mengingatkan ia akan dua orang niko atau pendeta wanita cabul yang pernah mengganggu dia dan Chinhon beberapa tahun yang lalu. Saikong itu bukan lain ialah Bong Chu Sian Jin sendiri, ketua Pek Lian Kau, seorang bekas pertapa yang lihai dan mahir ilmu silat dan ilmu hitam. Sedangkan wanita itu adalah Kim Eng yang disebut orang si Dewi Cabul, seorang penjahat wanita yang terkenal kejam dan pandai ilmu silat. Kim Eng mempunyai kepandayan yang sangat berbahaya, yakni melepas jarum lima racun yang disebut Nggotok Siam. Jarum ini sangat halus dan kecil dan dilepaskan menuju urat-urat dan jalan darah, maka lawannya yang bagaimana pandai pun jika terkenal jarum beracun ini jangan mengharap dapat hidup lebih lama lagi. Perempuan cantik ini telah bersatu dengan Pek Lian Kau dan menjadi kawan baik Bong Chu Sian Jin yang biarpun sudah tua namun masih suka bermain cinta. Yang menarik hati Kim Eng maka ia suka berada di situ ialah karena Pek Lian Kau mempunyai banyak anggotak terdiri dari pemuda-pemuda tampan dan kuat. Dan tak seorang pun, baik ketua Pek Lian Kau sendiri maupun pemimpin yang lain-lain, berani melarang Kim Eng berlaku sekehendak hatinya. Selain daripada hal tersebut, Kim Eng juga mendekati Bong Chu Sian Jin untuk dapat memetik beberapa ilmu siluman guna memperlengkap kepandainya. Chin Hong yang sudah merasakan kehebatan tenaga kebutan pendepak itu, meloncat mundur sambil menyiapkan diri dengan waspada dan hati-hati. Eh, eh sungguh satu kehormatan besar bagi kami yang telah didatangi oleh dua orang gagah muda belia, Hwee Tian Kim Hang dan Ang Lian Lian Hiap yang namanya telah menggemparkan empat penjuru dunia kata Bong Chu Sian Jin dengan suaranya yang nyaring dan halus dan matanya yang bening itu bergerak-gerak memandangi wajah dan tubuh Nian Hwa. Menerima sambaran kerling mati yang tajam dan mempunyai tenaga yang berpengaruh seakan-akan dapat menembus pakaiannya, hingga ia merasa seperti berdiri telanjang di bawah pandangan mata pendepak itu, Lian Hwa merasa malu dan marah hingga seluruh mukanya menjadi merah padam. Kalian sungguh berani seperti anak harimau baru keluar dari sarang. Berani dan muda, muda dan tampan dan cantik. Kenapa berani mengganggu sahabat Hai Sintosu? Daripada kita berselisih paham, bukankah lebih baik kalian masuk sebagai sahabat-sahabat dan minum arak wangi bersama kami bangsa tua jangan banyak cakap teriak Lian Hwa yang merasa jemuh serta benci sekali melihat tingkah saikong itu. Tapi Bong Cu Sian Jin hanya tertawa perlahan. Galak benar. Bunga yang berdiri harum baunya. Kalian mempunyai kepandayan apakah maka berani bertingkah Chin Hon yang sudah menahan sabar sejak tadi, tak memperdulikan bahaya lagi segera menyerang dengan pedangnya, juga Lian Hwa loncat menubruk. Sian Leong kiamnya berkilauan. Tapi dengan tenang Bong Cu Sian Jin mengelebatkan kebutannya yang sekaligus dapat menyampok kedua pedang itu hingga terpental. Ang Lian Li Hiap dan Hwa E Tian Kim Hang dengan penuh semangat dan mengertak gigi maju menyerang. Walaupun ilmu kepandayan dan tenaga Bong Cu Sian Jin sudah mendekati puncak kesempurnaan karena sesungguhnya tenaganya bukanlah tenaga biasa, tapi terbantu oleh ilmu hitam. Namun menghadapi Lian Hwa dan Chin Hon yang boleh diumpamakan sebagai dua ekor naga sakti mengamuk, ia tak dapat segera memperoleh kemenangan. Kalau tadi ia hanya menggunakan kebutannya, kini tangan kirinya yang memegang tasbeh ikut membantu. Ternyata tasbeh ini lebih lihai daripada kebutannya. Senjata aneh digunakan sebagai ruyung atau camruk lemas yang mengeluarkan cahaya berkeredepan menyilaukan matelawan. Berkali-kali pedang kedua orang itu beradu dengan tasbeh hingga mengeluarkan bunga api, sedangkan Lian Hwa dan Chin Hon merasa tangan mereka pedas dan panas. Chin Hon mengumpulkan semangat dan bersilat lebih cepat sambil mengeluarkan tipu-tipu terlihai dari Hwe Liong Kiam Sud, sedangkan Lian Hwa mengerahkan seluruh tenaga dan kegesitannya dengan mengandalkan ginkangnya yang tinggi dan ilmu pedang Sian Liong Kiam Hoat yang ganas gerakan-gerakannya. Bagus Saikong itu memuji dan ia terpaksa tak berani bermain-main seperti tadi. Baru kali ini selama turun dari gunung pertapaannya ia bertemu tandingan sedemikian tangguhnya. Si Dewi Cabula Kim Eng merasa gatal tangan melihat kekasih atau gurunya itu terdesak oleh pengeroyokan Lian Hwa dan Chin Hon, maka ia segera mencabut keluar pedang dengan tangan kanan dan tangan kirinya mencabut sapu tangan yang harum baunya. Kemudian sambil tertawa genit ia menyerang Chin Hon. Serangan itu ternyata hebat juga hingga terpaksa Chin Hon melayaninya dengan hati-hati dan tinggal Saikong yang kini hanya menghadapi Lian Hwa sendiri. Ketua Tuk Lian Kau itu tertawa terbahak-bahak. Nona, menyerahlah. Lebih baik tinggal di sini dan hidup mewah, Lian Hwa menggigit bibir dan memaki. Pendeta seruman. Jangan banyak tingkah lalu ia perhebat gerakannya. Tiba-tiba Lian Hwa melihat bahwa pedang lambang kerajaan Beng Tiao yang tadi ditaruh di atas tembok karena hendak membantu Chin Hon, kini hendak diambil oleh Tio Lok. Ia menggunakan ginkangnya melayang ke arah Tio Lok dan sekali tangannya terulur, pedang kerajaan itu sudah terampas kembali. Berbareng dengan itu, pedangnya berkelebat ke leher Tio Lok. Tapi Bong Cu Sian Jin sudah berada di situ pula dan kebutannya bergerak melilit Sian Leong Kiam terus ditarik sehingga pedang itu terlepas dari pegangan Ang Lian Li Hiap tanpa dapat ditahan pula. Hahaha Saikong itu memberikan pedang Lian Hwa kepada Tio Lok, lalu menggerakkan tangan hendak menangkap Lian Hwa. Pada saat itu, sebuah bayangan hitam berkelebat cepat dan tahu-tahu tubuh Lian Hwa sudah dipondong pergi terlepas dari bahaya pelukan Bong Cu Sian Jin, dan bayangan itu sambil memondong Lian Hwa, tangannya terulur merampas pedang Sian Leong Kiam dari pegangan Tio Lok. Gerakannya ini sungguh sangat cepat bagaikan kilat menyambar hingga sebelum dapat dilihat jelas orangnya, bayangan itu telah berhasil menyelamatkan Lian Hwa dan merampas kembali pedang gadis itu. Ketika Lian Hwa memandang, ternyata yang menolongnya bukan lain adalah Song Chuling Si Dewi tanpa bayangan, gurunya sendiri. Bong Cu, jangan kau berani mengganggu muridku wanita tua itu membentak. Chuling, kau. Kau masih hidup Saikong itu memandang heran. Dia ini murid muka sementara itu, Chin Hon dengan mudah mendesak keras pada Kim Eng, tetapi tiba-tiba perempuan cabul itu mengebutkan sapu tangan di tangan kirinya. Chin Hon mencium bau wangi yang keras sekali dan yang langsung memasuki hidung terus ke kepalanya dan membuat penglihatannya menjadi gelap. Tubuhnya terhuyung-huyung, tapi pada saat itu ia merasa ada orang menariknya dari situ dan ternyata orang itu adalah gurunya seandiri Guat Liang Tojin yang sudah berada di situ pula. Makanlah ini, Han kata Guat Liang Tojin. Chin Hon menerima pil itu dan memasukkan ke mulutnya. Seketika itu juga lenyaplah pengaruh jahat yang wangi memabokkan itu. Bong Cu. Tidak malukah menghina orang-orang muda Bong Cu Sian Jing memandang mereka berdua dengan tajam lalu tertawa besar, haha. Jadi Guat Liang Tojin juga datang? Bagus, bagus. Kau dan Song Cu Ling agaknya menyangka bahwa aku takut padamu. Haha. Jangan mimpi, sobat. Bong Cu sekarang bukanlah Bong Cu 20 tahun yang lalu Bong Cu. Kau telah menjadi seorang Kau Cu, kepala agama yang memiliki nama besar di kalangan Kang O. Apakah kau sudah begitu ina untuk merendahkan namamu dengan mencelakai dua orang muda yang belum berpengalaman di sarang perkumpulanmu sendiri? Pula, kau harus ingat bahwa kau sudah mengundang para Ho Han untuk datang ke sini pada malam ke-15 musim ca nanti, Bong Cu Sian Jing mengeluarkan suara jengekan, bukan aku yang mengundang, tapi biarlah, karena sudah terlanjur, jangan orang kira aku takut. Tapi mengapa Ang Lian Lian Hiap dan Ho Wee Tian Kim Hang datang mengacau dan mencuri pedang kerajaan Guat Liang Tojin menghela nafas? Ia maklum bahwa ia sendiri dan Song Cu Ling takkan dapat mengalahkan Bong Cu Sian Jing yang liai, pula di situ banyak berkumpul orang-orang lihai seperti Hai Sin Tosu dan yang lain-lain. Maka ia mengalah dan berkata, kalau kau mau persalahkan yang muda-muda ini, biarlah aku yang mintakan maaf. Chin Hong, kembalikan pedang itu, dengan penasaran dan heran melihat gurunya begitu mengalah terhadap ketua Pek Lian Kau itu, Chin Hong minta pedang lambang kerajaan Beng Tiao dari tangan Lian Hwa dan memberikan pedang itu kepada Bong Cu Sian Jing. Hahaha, biarlah aku pandang muka Guat Liang dan Cu Ling dan biarlah kalian hidup sampai malam ke-15 bulan depan. Kalau kalian tak ikut datang, kuanggap kalian penakut, Bong Kau Cu, bersiaplah untuk nyambut kami pada bulan Purnama yang akan datang. Nah, selamat tinggal.